selamat siang anak-anak untuk pembelajaran kedua adalah matematika kalian sudah menyimak video untuk penjelasannya nah bu guru akan langsung pada contoh cara pembagian bersusun ke bawah disitu perhatikan contohnya akan bu guru bacakan seorang petani memanen bunga mawar hasil panennya ada 75 tangkai bunga mawar petani akan menyimpan dalam 3 fas bunga yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak pertanyaannya berapa banyak tangkai bunga mawar di setiap fasnya nah kalian harus perhatikan dulu disimak dulu dengan jelas pertanyaannya itu apa informasinya itu apa nah informasinya berarti itu bisa dituliskan sebagai kalimat matematika disitu informasi yang kita dapatkan adalah 75 tangkai bunga mawar 75 tangkai bunga mawar kemudian disimpan dalam 3 fas bunga nah kalimat matematikanya boleh langsung ditulis 75 akan disimpan ke dalam 3 fas berarti berarti panenannya dibagi menjadi ke dalam 3 fas ditulis seperti ini saja kalimat matematikanya boleh mau ditulis diketahui panen bunga mawar 75 tangkai tempat penyimpanan 3 fas bunga yang ditanya berapa banyak tangkai bunga mawar penyelesaian itu juga boleh itu sangat bagus itu lebih lengkap tetapi kalau mau seperti ini saja juga sudah cukup kemudian caranya kemarin kan bu guru di pembelajaran sebelumnya sudah ada dua cara yang pertama apa ya caranya adalah pengurangan berulang pengurangan berulang itu adalah cara jika soalnya kecil misalkan 9 dibagi 3 ini masih bisa menggunakan cara pengurangan berulang ingat 9 dibagi 3 caranya 9 dikurangi 3 dikurangi 3 lagi dikurangi 3 lagi sampai dengan hasilnya 0 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 9 dikurangi 3 hasilnya 6 6 dikurangi 3 hasilnya 3 3 dikurangi 3 hasilnya 0 sampai ketemu 0 kalau sudah ketemu 0 maka yang kamu hitung adalah angka 3 1 2 3 nah jadi jangan lupa tulis jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3 sampai sini paham yang akan dibagi ditulis di depan kemudian pengurangan berulangnya adalah pembaginya diulang lagi sampai dengan ketemu 0 nanti hasilnya ini adalah kamu hitung pengurangannya yang bu guru lingkarin dihitung taruh di sini oke itu untuk cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua adalah bersusun ke bawah cara bersusun ke bawah digunakan untuk yang bilangannya besar atau angkanya besar seperti contoh yang tadi sudah guru bacakan ini coba kita kerjakan menggunakan cara bersusun ke bawah 75 dibagi 3 menggunakan nah seperti ini seperti rumah yang dibagi diletakkan di dalam pembaginya angka 3 diletakkan di luar oke jangan kebalik yang akan dibagi itu di dalam pembaginya ada di luar ini ya 75 dibagi 3 75 dibagi 3 oke pembagian dimulai dari angka yang paling depan puluhan 7 dibagi 3 bisa coba kita buktikan dengan cara pengurangan berulang 7 7 dibagi 3 caranya 7 dikurangi 3 sama dengan 4 oke 4 masih bisa dikurangi 3 coba lagi kita 7 4 dikurangi 3 sama dengan 1 1 apakah bisa dikurangi 3 tidak bisa berarti sudah selesai bagaimana cara menentukan hasilnya kamu hitung angka 3 yang buat ngurangi ya berarti disini ada 2 kamu tuliskan tuliskan disini di atas 2 ya 7 dibagi 3 dapatnya 2 kemudian 2 kali 3 disini boleh tulis kali 2 kali 3 taruh di bawah 7 diletakkan di bawah 7 berapa 2 kali 3 6 oke kemudian setelah itu dikurangi kalau pembagian itu jodohnya adalah pengurangan nah kemudian dikurangi dari belakang mulai angka satuan 5 dikurangi disini 0 atau kosong ya maka tetap diturunkan 5 oke 7 dikurangi 6 adalah 1 oke sekarang kita bagi lagi 15 dibagi 3 apakah bisa 15 dibagi 3 kita menggunakan cara seperti ini lagi 15 dibagi 3 sama dengan dengan cara berulang 15 dikurangi 3 hasilnya ya 12 kemudian 12 dikurangi 3 9 9 9 dikurangi 3 iya betul 6 6 dikurangi 3 iya pintar yang terakhir 3 dikurangi 3 hasilnya 0 iya kita hitung pengurangannya yang berulang 1 2 3 4 5 jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 tulis disini kemudian jangan lupa kalau sudah ditulis kamu kembalikan lagi dengan cara dikali 5 kali 3 15 betul kemudian dikurangkan dari angka yang belakang 5 dikurangi 5 0 1 dikurangi 1 0 jika hasilnya 0 semuanya sudah 0 dan sudah diturunkan semua tidak ada hasil angka bilangan lain yang belum diturunkan maka sudah selesai 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25 kamu tuliskan disini 25 jika sudah ditemukan hasilnya kamu tuliskan jadi jadi apa banyak jadi banyak tangkai pada susah ya pada masing 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 pas bunga ada 25 nah jangan lupa seperti itu bagaimana penjelasan bu guru apakah mudah dimengerti mudah-mudahan bisa membantu anak-anak untuk memahami tentang materi pembagian cukup sekian terima kasih jika ada yang masih belum bisa boleh bertanya kepada bu guru terima kasih terima kasih terima kasih